Presiden Persidia Jakarta, Mohamad Prapanca, mewanti-wanti pemangku kepentingan untuk menetapkan jadwal yang tepat untuk Liga 1 2023-2024. Prapanca berharap jadwal Liga 1 tidak bertabrakan dengan agenda dari Timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan Prapanca bukan tanpa alasan. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sempat menjadi tim terdampak dari banyaknya agenda Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Terdekat, Prapanca membeberkan, bahwa akan ada kemungkinan Liga 1 dan FIFA Matchday akan bersinggungan. Terdekat, FIFA Matchday akan bergulir pada 12 hingga 20 Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menjalankan dua pertandingan dalam kurun waktu tersebut. Satu tim yang akan dilawan oleh skuad Garuda adalah Palestina. Sementara itu, Argentina dikabarkan masih dalam obrolan serius untuk dijadikan lawan tanding Timnas Indonesia. Kemungkinan sekitar Mei kami akan mendapatkan jadwal Liga 1 dan jadwal FIFA Matchday. Kami berharap tidak ada lagi penumpukan antara jadwal Liga dan FIFA Matchday, ujar Prapanca. Prapanca mengatakan sejatinya Persidia mendukung penuh Timnas Indonesia. Namun, beliau mengharapkan komunikasi yang ideal. Tentunya Persidia mendukung Timnas 1000 persen, atau mungkin lebih. Tetapi alangkah baiknya jajaran ofisial Timnas lebih membuka diri dengan berkomunikasi dua arah. Tidak hanya dengan Persidia tapi dengan klub Liga 1 lainnya, tutur Prapanca. Perlu proses memang, tapi saya yakin karena ini demi kebaikan kita bersama. Hal ini harus dilakukan terus-menerus, ungkasnya. Sekadar informasi, setelah FIFA Matchday periode Juni 2023, Timnas Indonesia juga akan menjalankan sejumlah agenda. Timnas Senior akan berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023, 9 hingga 17 Oktober mendatang. Jika skuad Garuda berhasil lolos di putaran pertama, Timnas Indonesia akan berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang bakal berlangsung pada 16 hingga 21 November 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2023, 4 hingga 12 September mendatang. Agenda ini pun dipastikan berbarengan dengan periode FIFA Matchday September. Tak hanya itu, Timnas Indonesia U23 juga akan mengikuti Asian Games Hangzhou, Cina, akhir September mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!